Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya CQR kesempatan kali ini saya akan membuat Bika Ambon Mini dengan resep ekonomis meskipun ekonomis hasilnya ini tetap memuaskan tekstur kuenya lembut, lentur dan juga empuk serta rasanya juga enak serat yang dihasilkan juga sangat cantik tampilan kue yang menarik dan rasanya yang enak dengan bahan yang ekonomis cocok sekali untuk ide jualan siapkan panci dan tuang 350 ml santan tambahkan 2 batang seri yang sudah digeprak 2 lembar daun pandan 3 lembar daun jeruk kita suwit-suwit dan kita buang tulang daunnya ini bisa menjadikan aroma daun jeruk lebih berasa tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh kunyit bubuk kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk setelah santan mendidih matikan api kita aduk-aduk santan sebentar sampai uap panasnya berkurang ini menjaga santan supaya tidak pecah tunggu hangat baru nanti kita gunakan pecahkan 3 butir telur kita kocok telur sampai sedikit berbuih sisihkan dulu lelehkan 50 gram margarin jaga margarin tetap kuning ketika dilelehkan supaya kue yang dihasilkan beraroma harum siapkan wadah bersih dan masukkan 175 gram tepung tapioca tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang 150 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan pastikan ragi instan yang kita gunakan betul-betul dalam keadaan aktif setelah semua bahan kering tercampur rata kita masukkan santan secara bertahap tambahkan santan sambil diaduk-aduk sampai kita mendapatkan adonan yang kental setelah kita mendapatkan adonan yang kental seperti ini teman-teman ya kita aduk-aduk adonan sampai menghasilkan adonan yang lembut karena adonan masih terlalu pekat atau terlalu kental sehingga sulit untuk diaduk maka saya tambahkan sedikit adonan telur kita lanjutkan mengaduk adonan sampai mendapatkan adonan yang licin lembut dan ringan adonan yang licin lembut dan ringan akan menghasilkan kue yang empuk lentur dan berserat cantik setelah adonan berasa lembut, licin dan ringan kita tambahkan telur kocok sambil diaduk-aduk tambahkan juga margarin cair yang sudah kita dinginkan aduk sampai semua adonan bercampur rata jangan lupa masukkan juga santan yang masih terdisa bersihkan adonan yang menempel di dinding wadah kita tutup adonan dan akan kita diamkan sampai mengembang disini saya tutup menggunakan plastik warp 10 menit menjelang adonan dibuka saya panaskan cetakan saya alasi dengan tutup kaleng biskuit yang saya beri pasir dengan cara seperti ini panas api yang kita dapatkan akan merata sehingga cetakan tidak cepat gosong dasar kue bika ambon nantinya juga tidak gosong tetap berwarna cantik setelah kurang lebih satu jam adonan sudah mengembang ditandai dengan adonan naik dan berbuih untuk waktu mendiamkan silahkan teman-teman sesuaikan dengan keadaan suhu di daerah kalian kita aduk adonan untuk membuang gas yang terbentuk untuk memastikan adonan sudah bercampur rata tidak ada tepung yang bergerindil kita saring adonan kita pindahkan ke gelas ukur dan ini juga untuk memudahkan kita menuang adonan ke dalam cetakan nantinya sebelumnya kita sudah panaskan cetakan dengan api kecil kita oles margarin tipis-tipis jangan lupa selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan tuang adonan 3 per 4 cetakan saja karena nanti akan mengembang ketika dipanggang kita tunggu adonan mengembang dan menghasilkan banyak pori-pori gunakan api sedang selama proses ini supaya kue yang dihasilkan nanti bisa berpori-pori dan menghasilkan serat yang bagus setelah pori-pori kue mulai berlubang kita bisa menutup cetakan kita gunakan api kecil saja untuk mematangkan kue biga ambon seperti ini teman-teman ya api yang kita gunakan kita tunggu sesaat sampai permukaan kue kesat setelah permukaan kue dirasa kesat atau kering bisa kita cek dengan sendok tidak ada adonan basah yang menempel pada sendok berarti kue sudah matang dan siap untuk diangkat kita bisa melihat pantat kue atau bagian bawah kue yang teman-teman seperti ini sangat cantik tidak gosong sama sekali jika kita memakai wajan tape flan seperti ini untuk pemanggangan berikutnya tidak perlu dioles dengan margarin lakukan hal yang sama seperti pemanggangan sebelumnya dan inilah hasilnya 22 buah kue biga ambon mini yang memiliki warna tampilan sangat cantik teksturnya juga lembut lentur dan empuk kita akan lihat bersama-sama serat kue yang dihasilkan seperti ini teman-teman ya berserat sangat cantik teksturnya juga empuk selain memiliki teksturnya empuk dan lentur serta lembut kue ini juga memiliki rasa yang enak dan gurih aromanya juga harum hmm enak teman-teman ya rasanya gurih dengan rasa manis yang pas aromanya juga sangat harum terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung keku air channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih